Bagi, 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 bagi Bekerja sama dengan Yayasan Anugerah Insan Residivis Indonesia Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas Satu Medan Kanwil Kemenkung Ham Sumut mengadakan kegiatan pelatihan sablon bagi warga binaan bekerja sama dengan Yayasan Anugerah Insan Residivis atau Biaya Indonesia pada selasa lalu. Bertempat di bimbingan kegiatan kerja atau bimbingan Rutan Satu Medan, kegiatan ini dibuka langsung oleh Rutan Kelas Satu Medan, Nimrod Sihotan, didampingi oleh Kepala Seksi Pelayanan Tahanan, Kasih Yantah, dan David P. Nikolas. Pelaksanaan pelatihan ini merupakan bentuk pemberian kecakapan hidup atau life skills berupa pemberian pelatihan keterampilan menjadi salah satu upaya pemberian bekal pengetahuan dan keterampilan bagi warga binaan. Melalui pendidikan kecakapan hidup, mereka dibimbing agar berguna aktif dan produktif dalam kehidupan masyarakat. Warga binaan di Rutan dibina agar menjadi anggota masyarakat yang tidak melanggar aturan hukum lagi. Warga binaan merupakan salah satu warga negara yang mempunyai hak. Salah satunya memperoleh pembimbingan dan pelatihan sesuai bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Medan, Gito, Genius TV, melaporkan.